Di kesempatan Bonsi, Bupati Sanggau Paulus Hadi menyerahkan SK Bupati Sanggau nomor 572 tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak Sub-Suku Sami dan SK Bupati Sanggau nomor 573 tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak Sub-Suku Mayau pada selasa kemarin. Sebelum penyerahan SK Bupati tersebut, Temenggung Sub-Suku Dayak Sami dan Sub-Suku Mayau dan Pemangku Adat terlebih dahulu melakukan ritual adat Dayak setempat. Paulus Hadi menyampaikan penyerahan SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 dan setelah diverifikasi kelengkapannya memang layak untuk ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Hari ini saya bersama Pak Apores, ada juga teman-teman dari DPRD kami datang ke wilayah Sub-Suku Mayau dengan Sami saya menyerahkan SK Bupati penetapan masyarakat hukum adat sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 dan kelengkapan setelah diverifikasi memang layak untuk ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat sesuai dengan syarat di perda itu. Dan hari ini kita sudah menyerahkannya dan tentunya saya berharap masyarakat di dua sub-suku ini, Mayau dengan Sami betul-betul keluar dari hatinya bahwa mereka bahwa pengakuan masyarakat adat ini menjadi bagian yang penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa maupun masyarakat adat itu sendiri. Dengan dilakukannya penyerahan SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayaksami dan Mayau diharapkan masyarakat setempat bisa melestarikan adat istiadat dan tradisi turun-temurun dari nenek moyang dahulu. oleh Bapak Bupati SK pengakuan perlindungan masyarakat adat khususnya untuk sub-suku Mayau ini saya selaku masyarakat adat berharap dengan ada SK pengakuan ini kami selaku masyarakat adat semakin jati diri kami benar-benar ada dan kami akan merasa bangga bahwa kami akan berusaha untuk menjaga terutama untuk melesparikan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang kami turun-temurun dan terutama untuk tradisi adat dan terlebih-lebih untuk kawasan hutan adat. Sekali ini kami akan berupaya meningkatkan perlindungan kepada masyarakat adat dan pemberdayaan kepada perempuan adat itu sendiri seperti mungkin dengan contoh belajar menganyam dengan berita dan pendidikan adat itu sendiri. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontivi memberitakan.